Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada handphone Redmi 6A dengan kasus terkunci akun Mi atau Mi Cloud dan kebetulan handphone Redmi 6A yang aku pegang ini versinya adalah versi distributor kita akan coba untuk unlock akun Mi nya tapi sebelumnya disini kita menuju ke tampilan Windows kita dulu sudah aku siapkan beberapa file yang akan kita gunakan yang pertama kita install tentu saja adalah MTK Driver atau MediaTek Driver kita jalankan langsung installernya kemudian untuk menginstall driver ini tinggal kita ikuti langkah pada video ini saja next, next terus kemudian install kita tunggu sebentar apabila muncul notifikasi seperti ini pilih yang bawah ada keterangan install this driver software anyway kita klik saja menu yang bawah ini kemudian kita lanjutkan installnya kita tunggu kalau sudah selesai kita klik finish dan kita close untuk jendela WinRAR nya kemudian kita akan mengekstack file selanjutnya ada SP Flash Tool kita bisa klik kanan kemudian ekstack disini sampai menjadi sebuah folder oke kita ekstack dulu dan kita tunggu sampai proses ekstacknya selesai dan setelah selesai proses ekstacknya akan muncul sebuah folder dengan nama SP Flash Tool bisa kita buka foldernya kemudian di dalam folder ini kita cari file dengan nama FlashTool.exe kita bisa double klik file FlashTool.exe ini untuk menjalankan SP Flash Tool nya namun ketika kita menjalankan tool ini ternyata di blokir oleh antivirus jadi antivirus menganggap file ini sebagai virus kemudian langkahnya bagaimana untuk mengatasinya kita bisa matikan dulu antivirus pada Windows kita kebetulan disini aku hanya menggunakan antivirus bawaan Windows jadi cukup aku matikan saja untuk realteam proteksinya ini dia kita coba untuk matikan dulu antivirusnya kemudian kita coba untuk jalankan ulang FlashTool.exe nya atau SP Flash Tool nya sekarang setelah SP Flash Tool bisa kita jalankan namun masih ada notifikasi seperti ini ya the scatter file cannot find kita tinggal klik ok aja pada notifikasi yang muncul ini maka SP Flash Tool akan langsung berjalan kemudian pada SP Flash Tool ini ada beberapa kolom namun yang akan kita isi hanya dua kolom saja yaitu kolom download agent dan juga kolom scatter loading file ini cukup mudah kita mulai dari kolom download agent terlebih dahulu cara mengisi kolom download agent ini tinggal kita pilih aja menucus di sebelah kanan kemudian muncul tampilan seperti ini dan kita pilih aja file dengan nama mtk allin1da.bin kemudian kita klik open sampai filenya terinput pada kolom download agent selanjutnya ada kolom scatter loading file jadi kolom ini kita inputkan dengan file scatter yang sudah kita siapkan pada file miklod frp-redmi-6a-distri.rar bisa kita extract dulu file ini klik kanan kemudian extract disini sampai menjadi sebuah folder kita tunggu sebentar sampai proses extractnya selesai kalau extractnya sudah selesai maka akan muncul folder dengan nama miklod frp-redmi-6a-distri kita buka file ini atau folder ini kemudian di dalamnya ada file dengan folder lagi maka kita masuk lagi ke folder dengan nama imax jadi kita masuk ke folder imax kemudian di dalam folder imax ini ada file scatter dengan nama mt6765androidscatter.txt file inilah yang akan kita inputkan pada kolom scatter loading file di spflashtoolnya oke kita coba untuk rapikan foldernya terlebih dahulu kita posisikan tampilannya biar enak untuk kita simak bersama oke ini dia sudah siap ya kita akan inputkan file scatter mt6765androidscatter.txt pada kolom scatter loading file di spflashtool caranya cukup mudah sama dengan yang tadi klik aja menu choose kemudian kita arahkan ke folder yang sudah kita exact tadi folder yang kita exact tadi namanya adalah miklod frp-redmi-6a-distri tinggal kita arahkan di mana tadi kita mengekstrak foldernya atau filenya kebetulan tadi aku letakkan di desktop kemudian di folder bahan kemudian folder dengan nama miklod frp-redmi-6a-distri kita buka kemudian masuk lagi ke folder imax kita buka kemudian kita cari file dengan nama mt6765androidscatter.txt kita pilih file ini kemudian kita klik open sampai terinput pada kolom scatter loading file dan muncul partisi-partisi di bagian bawahnya seperti ini untuk proses flashing nya nanti semua bagian di spflashtool nya ini kita centang mulai dari preloader sampai dengan user data yang paling bawah kita centang semuanya dan untuk proses flashing Redmi 6a sebetulnya kita membutuhkan akun out namun karena kita tidak memiliki akun out maka akan kita bypass saja dengan sebuah tool disini ada mtksecbypassv13.rar bisa kita extract file ini klik kanan kemudian extract disini nanti akan muncul file action nya dengan nama mtksecbypassv13.exe tinggal kita jalankan saja tool ini kita double klik file action nya dan kita tunggu sampai tool mtk out bypass tool nya berjalan jadi tool ini nanti yang akan kita gunakan untuk mem bypass out sehingga untuk proses flashing nya kita tidak akan membutuhkan lagi akun out pada semua device Mediatek sekarang kita bisa siapkan dulu kabel data cukup menggunakan kabel data saja tanpa harus menggunakan dongle apapun kemudian cara menghubungkan handphone ini ke komputer adalah seperti ini ya nanti kita hubungkan dulu handphone ke komputer menggunakan kabel data kemudian kita matikan paksa handphone ini dengan metode kita tekan ketiga tombol yang ada di handphone ini yaitu tombol volume atas tombol volume bawah dan tombol power kita tekan dan tahan ketiga tombol ini sampai handphone nya mati ketika handphone sudah mati dengan cepat kita lepaskan tombol power nya namun tetap kita tekan dan tahan tombol volume atas dan tombol volume bawah sampai handphone terbaca oleh mtk tool bypass nya oke sekarang kita akan bergabung dengan tampilan windows kita langkah awal yang akan kita lakukan adalah mem bypass out nya langsung saja kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data kemudian pada mtk out bypass tool nya kita klik menu disable out sampai muncul keterangan seperti ini waiting for mtk usb device sekarang kita matikan handphone dengan paksa tekan tombol volume atas volume bawah kemudian tombol power kita tunggu sebentar sampai handphone ini mati ketika handphone ini mati dengan cepat kita lepaskan tombol power nya kemudian tahan sebentar tombol volume atas dan tombol volume bawah kita tunggu sampai terbypass out nya namun ternyata disini yang terjadi adalah error mtk out disable sla daa error jadi kita akan mengulangi untuk mem bypass out nya lagi untuk mengulangi bypass out nya kita bisa nyalakan handphone ini tekan saja tombol power sampai handphone nya menyala sampai muncul logo mi di layarnya kemudian kalau handphone sudah menyala bisa kita ulangi lagi kita hubungkan lagi handphone ke komputer menggunakan kabel data kemudian kita klik menu disable out pada mtk out bypass tool nya sampai muncul keterangan waiting for mtk usb device kemudian tahan kedua tombol volume tahan tombol power ketika handphone sudah mati dengan cepat kita lepaskan tombol power nya tahan sejenak untuk tombol volume atas dan tombol volume bawah sampai handphone ini terbypass out nya seperti ini now you can use sp flash tool or any mtk tool jadi kita bisa menggunakan sp flash tool ataupun mtk tool lainnya disini kita akan gunakan sp flash tool saja karena sudah kita siapkan kita kembali ke sp flash tool nya sekarang sebelumnya kita harus masuk dulu ke menu option kemudian masuk lagi ke menu option kemudian masuk ke menu connection disini kita pilih UART jika muncul kom nya kebetulan untuk kom nya muncul dan kom nya sama dengan yang muncul pada mtk out bypass tool nya kebetulan disini terbaca sebagai kom 7 padahal untuk kom port ini bisa berapapun angka di belakang kom nya bisa 7, 4, 5, 6 dan seterusnya lalu untuk baut rate nya kita ganti yang paling atas 921600 jika ternyata pada bagian UART ini tidak muncul kom nya kita bisa gunakan opsi USB di bagian bawahnya hanya untuk yang tidak muncul kom nya saja bisa gunakan opsi USB kemudian kita pilih high speed ya tapi kebetulan untuk kom nya ini muncul dan kita pilih yang UART saja ketika kom nya muncul dan cocok antara kom yang muncul pada opsi SP flash tool dan juga kom yang muncul pada MTK out bypass tool nya oke kita coba untuk gunakan UART saja dengan kom yang sudah kita pilih ini kalau settingan opsi nya sudah selesai bisa kita close saja kemudian kita siap untuk melakukan full flashing nya disini pastikan lagi pada bagian partisi di bagian bawah SP flash tool nya semuanya tercentang tidak ada yang tidak tercentang jadi semuanya tercentang lalu kita klik menu download untuk proses flashing nya kita tunggu sebentar ini dia untuk proses flashing nya sudah berjalan kita tunggu sampai proses flashing nya selesai namun ternyata apabila muncul error seperti ini ya ada error yang muncul verifit boot is enabled kemudian please download segment image dalam kurung cashverifit.img kemudian or disable verifit boot jadi muncul notifikasi error seperti ini bagaimana cara mengatasinya cukup mudah untuk mengatasinya tinggal kita hilangkan saja centang pada bagian CUST nya pada bagian cash nya ini kita hilangkan centang nya kemudian kita ulangi lagi proses flashing nya dan untuk mengulangi proses flashing nya kita perlu handphone ini di bypass lagi out nya menggunakan MTK out bypass tool jadi kita akan nyalakan ulang handphone ini coba kita nyalakan dulu kita tekan tombol power dulu sampai handphone nya menyala tapi kok handphone sudah tidak mau nyala ya sampai disini panik kita kita coba untuk tekan tombol power nya handphone tidak mau menyala hanya getar saja jangan panik kita coba lagi kita klik menu disable out pada MTK out bypass tool nya kemudian langsung kita tekan saja tombol volume atas dan tombol power dan kita colokkan kabel data ke handphone nya apakah terbaca atau tidak ternyata tidak terbaca handphone malah getar-getar saja sampai disini mungkin teman-teman akan panik jadi tadi sudah kita coba untuk flashing handphone ini namun berhenti di tengah-tengah karena ada error kemudian sekarang handphone tidak bisa dinyalakan kita coba untuk tekan tombol power handphone hanya getar saja kita coba untuk bypass out nya handphone tidak terbaca pada MTK out bypass tool nya bagaimana cara mengatasi kasus seperti ini jangan panik tetap tenang selalu ada solusi di channel Magelang Flasher kita bisa bongkar dulu casing belakangnya kita lepaskan slot SIM nya kemudian kita buka casing belakangnya kita buka untuk seng penutup soket baterai ini dan sekarang bisa kita lepaskan dulu soket baterai nya jadi soket baterai kita coba lepaskan sejenak sekitar 5 sampai dengan 10 detik kemudian kita pasang lagi soket baterai nya dan kita coba untuk bypass lagi out nya kita bisa klik lagi menu disable out pada MTK out bypass tool nya kemudian kita hubungkan handphone ke komputer disini cukup kita tekan saja tombol volume atas dan tombol volume bawah kemudian sambil menekan dan menahan kedua tombol volume kita colokkan kabel data ke handphone nya perhatikan handphone sudah langsung terbypass out nya handphone masih bisa terbaca oleh komputer dan sekarang kita menuju ke SP flash tool nya untuk proses flashing nya kita cek dulu di bagian option tadi dan ternyata masih sama ya kita masih gunakan UART karena kom nya masih terbaca kemudian kita close menu option nya dan kita langsung flashing saja dengan bagian CUST atau CAS nya tidak tercentang bagian CAS ini tidak kita centang hanya untuk yang muncul error seperti di awal tadi saja oke lanjut kita proses flashing nya klik menu download dan kita tunggu sampai proses flashing nya berjalan jadi file unlock micload ini juga untuk unlock FRP jadi sekaligus jalannya untuk micload sudah terunlock kemudian FRP akun google nya juga sudah terunlock untuk durasi flash normal nya kira-kira 3 sampai dengan 5 menit dan durasi di video ini aku percepat saja agar tidak terlalu lama memakan waktu setelah proses flashing nya selesai akan muncul keterangan download oke seperti ini kita tinggal tunggu hasilnya saja setelah proses flashing nya selesai handphone tidak menyala otomatis kita akan coba untuk menyalakan handphone ini oke kembali ke tampilan handphone nya bisa kita lepaskan dulu kabel datanya kemudian langsung kita tekan tombol power sampai handphone nya menyala jika tetap tidak mau teman-teman bisa lepaskan dulu soket baterai nya sejenak kemudian pasang lagi setelah soket baterai terpasang kita tekan tombol power sampai muncul logo MI di layarnya sekarang handphone sudah berhasil kita nyalakan tinggal kita tunggu saja sampai proses loading nya selesai jika ternyata kondisi baterai nya kritis di bawah 10% bisa kita colokkan lagi handphone ini ke komputer menggunakan kabel data atau ke charger untuk menjaga kondisi baterai nya agar tetap terisi saat proses loading seperti ini karena untuk durasi loading nya ini akan membutuhkan waktu yang lama bahkan bisa lebih lama daripada proses flashing nya dan seperti biasa untuk mempersingkat waktu kita percepat durasi pada video ini setelah kurang lebih 5 menitan proses loading nya sudah selesai handphone langsung masuk ke tampilan welcome screen MIUI nya ternyata ROM yang kita gunakan untuk unlock mic load ini adalah MIUI 10 tidak apa-apa yang penting mic load nya sudah berhasil kita unlock walaupun tidak bisa ke MIUI 11 yang penting mic load nya sudah berhasil kita unlock akun MI nya sudah clean sekarang karena sudah tidak ada tampilan terkunci akun MI namun nanti masih akan kita buktikan dengan mengkonekkan handphone ini ke jaringan internet baik via wifi ataupun data seluler untuk menghubungkan handphone ini ke jaringan internet setelah selesai proses setup nya saja setelah handphone ini masuk ke tampilan menu agar proses setup nya bisa dengan cepat kita lalui tidak terlalu banyak muncul tampilan loading karena ketika kita coba konekkan handphone ini ke jaringan internet terlebih dahulu maka saat proses setup nya akan banyak sekali kita temukan proses loading dan ini dia untuk proses setup nya sudah selesai tinggal kita cek lagi handphonenya kita tunggu sebentar ya untuk loading masuk ke tampilan menunya oke ini dia kita coba untuk swipe up untuk unlock screen handphone sudah masuk ke tampilan menu sekarang tinggal kita coba untuk konekkan handphone ini ke jaringan internet kita coba untuk gunakan wifi saja biar cepat ya jika teman-teman tidak ada wifi silahkan bisa gunakan data seluler atau bisa teetering dari handphone android lainnya silahkan dicoba untuk browsing mudah-mudahan handphone sudah tidak relok lagi akun Mi nya dan handphone juga jangan di update MIUI nya agar tidak relok lagi akun Mi nya jika ternyata kita sudah menggunakan metode ini akun Mi tetap terkunci kembali atau relok untuk alternatif lainnya sudah aku letakkan link tutorialnya ada di bawah video ini pada kolom deskripsi oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton